Ini ditempel aja. Soal ini datang dari saudara kita Pak Trisnaldi di Pulau Punjo. Dharmasraya yang menanyakan tentang permasalahan ayat Al-Quran yang ma'ruf di dalam surat Al-Baqarah. Maka pertanyaannya apa makna ayat Al-Quran? Dan hafidhu ala sholawat wa sholatil wusto. Maka jagalah atas kalian sholat-sholat yang lima waktu dan sholat Al-Wusto. Sholat yang tengah-tengah. Maka ketahui lah ya ibadallah telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama Ahlul Fiqih. Tentang definisi dari sholat Al-Wusto di sini. Maka telah terjadi ikhtilaf dari semenjak dahulu sampai zaman now. Maka dari semenjak dahulu dari para sahabat di antara mereka seperti Ibnu Umar dan Aisyah. Serta Ummu Salamah dan Zaid Ibn Thabit. Diikuti oleh para ulama Imam Madhab seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan diikuti oleh ulama Al-Mu'asirin di zaman kita seperti Sheikh Ibn Baz. Dan Sheikh kami Mukbil Rahimahulmullah. Bahwa mereka berpendapat sholat Al-Wusto adalah sholat Al-Asr. Dan pendapat yang kedua ucapan Imam Ash-Syafi'i dan Imam Malik. Dan diriwayatkan dari Sufyan Ibn Iyaynah dari Tawus. Bahwa yang diinginkan sholat Al-Wusto adalah sholat Al-Fajr. Maka dari dua khilaf ini, Wallahu'aklam yang rajah adalah sholat Al-Wusto, sholat Al-Asr. Lalu mana pendalilan tentang rajahnya pendapat sholat Al-Wusto adalah sholat Al-Asr? Pertama, banyak hadith-hadith yang marfu dengan sanat-sanat yang sahih. Kepada Nabi Muhammad SAW yang mentafsirkan sholat Al-Wusto dengan sholat Al-Asr. Pertama, hadith yang mutafakun alaih. Menandakan hadith ini, Datang dari sahabat Ali radiyallahu anhu. Lama kana yaumul ahzab di perang kondak. Berkata Nabi Muhammad SAW, Mala Allahu buyutahum wa kuburahum naran. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka, orang-orang yang menyerang Madinah, menyebukkan Nabi. Dengan membuat parit-parit agar pasukan-pasukan artileri mereka, orang-orang musrik yang bergabung. Karena perang kondak adalah dinamakan perang ahzab juga karena tahazzabu. Dimana kelompok kufar Quraish berhasil berkolaborasi dengan kelompok kufar selain dari Arab. Untuk sama menghancurkan Islam, menghancurkan Nabi Muhammad, bahkan Yahudi tetangganya. Yang ada di Madinah pun berkhianat untuk membantu mereka. Sehingga mereka akan masuk ke Madinah dari jalan Bani Quraishroh. Dari kelompok orang Yahud. Maka dari sini kelompok Yahudi dari zaman dahulu ma'ruf mereka para pengkhianat. Tidak bisa dipercaya. Maka Nabi mendoakan keburukan malah Allah rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka api meraka. Syabaluna. Yang mana mereka telah menyibukkan kami anis sholatil wustok hatta ghaubati syams. Telah menyibukkan kami dari sholatil wustok sampai matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam maghrib berarti sholatil wustok kapan? Apa itu? Sholatil asr. Di sini ditafsirkan oleh Nabi makna sholatil wustok adalah sholatil asr. Maka kenapa Nabi mengatakan kami disibukkan karena sekitar kolaborasi itu 10 ribu di riwayat 12 ribu pasukan akan menghancurkan Madinah. Maka dirapatkan oleh Nabi bagaimana untuk menghalau mereka ini kata Salman Al-Farisi dibuatlah parit yang besar sehingga pasukan artileri medan mereka yang berlari depan serbu seperti itu itu tidak akan bisa melewati parit. Dan yang kedua pasukan kavalri apa pasukan kavalri ya kudaifah? Pasukan kavalri apa? yang membawa kuda. Maka dia itu adalah pasukan-pasukan kuda tidak bisa melompati parit tersebut. Berarti paritnya besar mengelilingi kota Madinah lagi. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi telah menyibukkan kami dari sholat Al-Wustok sampai tenggelam matahari menandakan matahari maghrib terbenam. Berarti kalau begitu sholat Al-Wustok apa? Sholat Al-Asr. Dan bahkan lebih jelas lagi di riwayat Imam Muslim. Kalau tadi mutafakun alaih dari Ali catat sahabat-sahabatnya nanti kami tanya yang kedua dari Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud. Dimana Abdullah ibn Mas'ud mengatakan Maka di hadis ini kata ibn Mas'ud bahwa kelompok kaum musyrikin menyebabkan kaum muslimin semuanya bekerja keras karena mereka akan menyerbu sehingga mereka membuat parit sehingga menyibukkan mereka dari sholat Al-Asr. Maka Nabi berkata Sogolunaan sholatil wustok sholatil asr. Di sini ditafsir. Telah menyibukkan kalian wahai orang-orang kafir sehingga kami tidak melaksanakan sholatul wustok yakni sholatil asr. Maka di sini diberikan penjelasan. Sholatul wustok adalah sholat Al-Asr. Kemudian datang khobar lagi juga dari sahabiyah. Dari Aisyah radiyallahu anha yang diriwetkan oleh memuslim dari Abi Yunus Maula Aisyah. Dimana dia diperintah oleh Aisyah untuk menulis Al-Quran. Maka Al-Quran itu sudah mulai ditulis di zaman para sahabat. Terutama setelah wafatnya Nabi. Karena Al-Quran tidak ada tambahan lagi. Maka di saat Aisyah memerintahkan kepada maulaknya kepada budaknya Abi Yunus untuk menulis Al-Quran jika kamu telah sampai kepada ayat hafidhu al-salawat wa salatil wustu beritahu aku. Karena itu ada perkara yang mau disampaikan oleh Aisyah penting. Akhirnya dicatat dicatat setelah mendekati maka berkata Abu Yunus Wahai umil mu'minin Aisyah Falamma Aku telah sampai kepada ayat yang engkau bicarakan tadi. Hafidhu al-salawat wa salatil wustu Maka dikatakan oleh Aisyah makna salatil wustu adalah salatil asr. kemudian berkata Aisyah sami'tu ha min rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sini menjadi faedah khobar ini marfu atau mawkuf marfu dari ucapan Nabi karena Aisyah mengatakan aku mendengar dari Nabi maka ini sama derajatnya dengan hadis yang sebelumnya dari hadis Ali dan dari hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis Aisyah disini karena dia mengatakan aku mendengarnya dari Nabi bahwa salatul wustu adalah salatul asr dan begitu pun datang dari Albaro Ibnu Azib yang mana Albaro Ibnu Azib dari para ulama yang mengetahui asbabu nuzul dan nasih wal mansuh maka berkata Albaro Ibnu Azib nazalat hadihil ayah hafidhu ala salawat wa salatil asri lihat asal dari ayat apa bunyinya hafidhu ala salawat wa salatil asri kata Albaro Ibnu Azib faqara'naha masya Allah summa nasahoha fa nazalat hafidhu ala salawat wa salatil wustu apa faidah dari sini maka kenapa kita bermanhad salaf itulah sebabnya diantaranya para sahabat salaf kita radiyallahu anhum yang mengetahui bagaimana ayat ini turun untuk siapa ayat ini turun dan ayat ini dihapus dan pernah turun berbunyi demikian dan dihapus maka kata Albaro Ibnu Azib asal ayat turunnya berbunyi hafidhu ala salawat wa salatil asr jelas salatil asr kemudian ayat ini dihapus oleh Allah dan diturunkan ayat penghapus setelahnya dengan lafet wa salatil wustu maka berkatalah muridnya syakik ibnu akib syakik ibnu uqbah di rawi mengatakan kalau begitu wahai Albaro Ibnu Azib bahwa idan asalatil asr lafet salatil asr itu mansuh diganti dengan salatul wustu maka kalau begitu salatul wustu adalah salatul asr maka Albaro Ibnu Azib mengatakan tentu seperti yang aku kabarkan tentang nasih wal mansuh tadi yang aku sebutkan maka dari sini dari dua khobar yang terakhir dari segi ilmu dimana Aisyah mengabarkan di saat mencatat ayat ini dimana maulaknya Ibnu Yunus sampai kepada ayat tadi wassalatil wustu Aisyah mengatakan aku mendengar dari Nabi dia adalah salatil asr dan demikian juga dari Albaro Ibnu Azib dulu ayat itu bunyinya wassalatil asri hafidhu ala salawat wassalatil asri kemudian dihapus oleh Allah dan diturunkan hafidhu ala salawat wassalatil wustu maka salatil wustu dengan salatil asr itulah dia maka inilah dalil perajehan bahwa tafsir dari ayat hafidhu ala salawat wassalatil wustu ayat salatil asr ini dari segi ilmi tafsir dan disana ada juga dari segi ilmi al-fiqih disana ada dalil-dalil yang sangat keras tentang ukubah bagi mereka yang meninggalkan salat al-asr karena maknanya hafidhu ala salawat jagalah salat-salat kamu jangan luput wassalatil wustu yaitu wassalatil asr disini menjadi pendalilan bahwa salatul asr itu mempunyai peran penting apa dari peran pentingnya telah datang ukubah telah datang ancaman keras the punishment bagi mereka orang-orang yang meninggalkan salat asr saking asiknya biasanya apa lupa main bola ataupun main volley ataupun ataupun jalan-jalan sore jogging maka lupa waktu asr bagi orang-orang yang kurang imannya maka disini telah datang hadis-hadis tentang ukubah bagi mereka yang tidak bisa menjaga salatil asr sehingga maknanya jelas hafidhu ala salawat jagalah salat-salat kalian dan salatil asr karena telah datang salatil asr perkara yang lebih parah dari yang lainnya yang pertama direwetkan oleh imam al-bukhari dari abil malih di mana dia bersama buraidah dalam peperangan perang di gaim maka dikatakan bakiru asrifa habita amaluh barang siapa yang lalai dan keluar dari waktu salatil asr dihapuskan amalannya maka ini ancaman yang pri menandakan salatil asr itu memang dia yang diinginkan dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang mutafakun alaih dari nafe' dari abdillah ibn Umar berkata rasulullah sallallahu alaihi wa'ala wasallam tentang salatil asr barang siapa yang tafutuhu salatil asri ka'anama wutiro ahluhu wa maluhu dan di riwayat kalau tadi dari nafe' dari ibn Umar di riwayat salim an ibni Umar manfatathul asru fa'anama wutiro ahluhu wa maluhu maknanya hampir sama apa maknanya barang siapa yang dia lalai dari salat asr dan tidak sempat salat asr karena kesibukan dunianya seakan-akan dia itu wutiro ahluhu wa maluhu maknanya seakan-akan dia ditimpa bencana dari keluarganya dan hartanya untuk hartanya bangkrut kecurian untuk keluarganya diambil nyawanya meninggal dari keluarganya maka ini adalah ancaman dari Allah barang siapa yang lalai seakan-akan Allah akan memberikan ikob dengan diambil ruh dari keluarganya atau disakitkan atau menderita penderitaan dari keluarganya ataupun diambil dirampas hartanya dirampok hartanya maka ini kerugian di dunia dan di hari akhirah maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan salatul asr maka oleh sebab itu dari pertanyaan juga di dalam matan disebutkan apa ada pertanyaan di bawahnya juga dan di dalam pertanyaan ada di grup maka disini juga ada faidah dari segi lugawiyah faidah di lugatil arabiyah dan di ilmil usul dipakai juga tentang atf al-khaz al-al-am disaat al-quran membicarakan tentang perkara yang umum kemudian datang waw atf dengan maktuf yang khusus bagian dari umum tersebut menandakan bahwa perkara yang umum ini dengan yang khusus ini maka yang khusus lebih mulia daripada yang umum ini makruf di lugatil arabiyah dicontohkan misalnya apa maknanya di sini datang murid-murid wal-ustad diatafkan khus kepada tulab maka ustad dari tulab juga para penuntut ilmu kita juga sama para asatidah penuntut ilmu menuntut ilmu bareng namun di sini diatafkan al-ustad kepada tulab memberikan makna khus maknanya datang tulab dan bahkan datang para asatidah ataupun datang ustadnya menandakan halimat wa-ustad maktuf khus dari am sebagai tulab karena ustad juga dari tulabul ilmu maka penghususan di sini dari keumuman diatafkan khus kepada am ustad diatafkan tulab menandakan makna kehususan bahwa ustad diatas dari tulab seperti itu maka untuk prakteknya contohnya di dalam ayat ini hafidhu ala salawat asalawat apa saja umum salat yang lima waktu Allah memerintahkan jaga salat lima waktu kemudian datang bawa atafwa salat al-wustad dan salat asr dari sini menandakan bahwa salat asr mempunyai keutamaan dari salat salat yang lainnya sampai Allah menyebutkan jagalah bagi kamu salat lima waktu dan salat al-asr menandakan salat asr itu mempunyai keutamaan tersendiri dan contoh yang lain banyak di Al-Quran diantaranya maka di dalam ayat ini pun barang siapa yang jadi musuh Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail kenapa Jibril dan Mikail dikhususkan dari lafad al-malaikah mengkana adubun lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala kenapa karena Mikail dan Jibril dari malaikat yang paling didekatkan kepada Allah sehingga tidak hanya cukup dengan penyebutan malaikat tetapi dikhususkan setelahnya diatafkan kepada malaikat paham ya dari sini menjadi kaidah bahwa jika diatafkan perkara yang khusus kepada yang umum telah disebutkan umum kemudian datang khusus maka diilmi lugatil arabiah dan diilmi usul memberikan makna mempunyai keutamaan seperti tadi ja'at tulab wal ustadu maka pertama bersifat umum datang tulab kemudian datang ustadnya dan ustad dari tulab dari penuntut ilmu juga sama maka di sini mempunyai kelebihan begitu pun di sini hafidhu ala salawat jagalah bagi kalian lima waktu sholat kemudian disebutkan wassalatil wustah dan sholat asr mempunyai kedudukan di sisi Allah yang penting maka oleh sebab itu disana banyak adillah bahwa sholatil asr mempunyai kedudukan kedudukan yang penting diantaranya kalau tadi telah disebutkan ikobnya yang perih dan pedih dan juga dari keutamaannya banyak diantaranya keutamaannya di hadis yang mutafakun alih dari jari ribna abdillah dan hadis ini telah kita lalui di ru'yatillah di saat nabi muhammad s.a.s. melihat kepada komar laylatal badr dan dikatakan maka disebutkan maka jika kalian mampu untuk menjaga dua sholat sholat sebelum terbitnya matahari yang di sholatil fajr dan sholat sebelum tenggelamnya matahari dan sholat asr maka itu laksanakanlah menandakan kedua sholat ini mempunyai keutamaan di sisi Allah dan begitu pun di hadis yang mutafakun alih dari abhi hurairah bahwa yatanazalul malaikat ufikum bahwa malaikat-malaikat itu Allah jadikan turun ke muka bumi untuk menjadi dua sip binahar dan binleil di malam hari diturunkan dan diangkat dan di malam dan sip yang siang diturunkan dan diangkat maka disebutkan inilah keutamaan sholatil asr dimana malaikat-malaikat itu akan berkumpul pada dua sholat 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 fajr di saat diganti sip maka sip malam diturunkan bakdal asr sampai kapan sampai sholat fajr baru diangkat dan begitu pun yang sip siang diturunkan bakdal fajr kapan diangkatnya setelah di saat sholat asr maka apa faedahnya disini dari keagungan sholatul asr disebutkan sumaya rujul ladina batufikum fayas aluhum maka Allah mengatakan kepada mereka apa yang engkau dapati di saat engkau diturunkan dan di saat engkau diangkat kepadaku wahai para malaikat malaikat mengatakan ya Rob aku diturunkan bagi sip apa mitanya sip malam atau sip siang sama yang sip siang aku diturunkan aku mendapati mereka sholat fajr dan aku diangkat kepadamu aku mendapati mereka sholat asr dan untuk sip malam bagaimana umatku terima kasih terima kasih